Intro Ceramah Ustadz Kolit Basalamah yang menyebut wayang haram dan lebih baik dimusnahkan tengah viral di media sosial Intro Budayawan Sunda sekaligus Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi memberikan tanggapan atas pernyataan itu Kang Deddy Sapaan Akrab Deddy Mulyadi yang lahir dari keluarga memahami agama dan tradisi budaya secara turun menurun cukup tergelitik Kang Deddy berkata, benar itu pertanyaan Pak Ustadz loyang itu haram, betul sekali, wayang kulit, wayang golek plus gamelannya haram, haram kalau dimakan Menurut mantan Bupati Purwakarta dua periode ini menuturkan banyak filosofi dan pelajaran hidup yang dapat diambil dari seseorang saat menonton wayang dan memaknai hidup hingga ke pemimpinan Kang Deddy menyontohkan, dalam wayang golek ada tokoh punakawan yang terdiri atas semar badranaya, astrajingga, udawala, dan gareng yang kental dengan cerita pemahaman pengabdian kepada pemimpin Selain tokoh-tokoh tersebut, ada juga pegawan abiasa yang berpihak kepada astina karena kewajiban kenegaraannya meski hatinya menolak Terima kasih telah menonton